Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Emrudi Haytami Di video ini kita akan mempelajari Contoh jarak antara 2 titik Dan Ini adalah contoh 2 Karena kita sudah mempelajari Contoh 1 di video sebelumnya Sebuah kubus APCD EFGH memiliki panjang rusuk A cm, hitunglah Jarak titik A ke titik L dengan titik Merupakan titik tengah BF Jarak titik A ke titik M Dengan titik M Merupakan titik tengah CG Jarak titik A ke titik N Dengan titik N Merupakan titik tengah EC Oke kita jawab satu-satu ya Yang A dulu Untuk jawab soal yang A Kita buat dulu gambarnya Nah teman-teman harus sudah terbiasa ya Membuat gambar kubus belakangnya Kita hubungkan Dan kasih titik A B, C, D E, F, G, H Oke gitu ya Nah ini yang ditanya adalah Jarak titik A ke titik L Ini titik A nya Ke titik L yang merupakan titik tengah BF Dari A ke titik tengah Berarti disini Jadi dari titik A ini Kita tarik garis Kita tarik garis ke tengah-tengah BF Dan ini kita kasih nama titik L Nah AB nya disoalkan A cm ya Berarti dari A ke B ini A cm Untuk mempermudah dalam menjawab Kita turunkan Kita turunkan Kita fokus ke gambar yang ini aja Titik A ke titik L Berarti panjang garis A L gitu kan Kalau mau jawab Panjang garis A L Kita harus tahu ini B L nya berapa Tadi Dari A ke B itu A Dari B ke F berarti A juga Ini kan di titik tengah ya Nah maka ini adalah setengahnya Sehingga ini adalah setengah A Nah maka Untuk menghitung garis A L Kita bisa menggunakan Teorema Pitagoras Dimana A L sama dengan Akar kuadrat dari A B kuadrat ditambah B L kuadrat A B nya kan ini A B L nya setengah A Yaudah berarti kita masukkan ke sini Jadi Akar kuadrat dari A kuadrat Ditambah 1 per 2 A kuadrat Gitu ya Nah kemudian ini Kalau kita kuadratkan Menjadi 1 per 4 A kuadrat ya Sehingga kita tulis Akar dari A kuadrat Ditambah 1 per 4 A kuadrat Ini bisa kita hitung gak Bisa Karena ini kan sama Ini A kuadrat Ini A kuadrat Ini A kuadrat Koefisiennya berapa 1 ya Jadi 1 ditambah 1 per 4 Maka kita gunakan konsep pecahan Sehingga jadi 4 per 4 Yang satunya ya 4 per 4 ditambah 1 per 4 Berarti 5 per 4 Sehingga menjadi akar dari 5 per 4 A kuadrat Kemudian 5 per 4 ini Kan bisa kita tulis menjadi 5 dikali 1 per 4 A kuadrat Betul gak? Kan 5 kali 1 5 per 4 Sama aja kan? Nah Ini Bisa kita tulis Akar dari 1 per 4 A kuadrat Dikali akar 5 Ya Menggunakan sifat-sifat Bentuk akar Ini boleh aja Akar 5 nya di depan Gitu ya Nah sehingga akar dari 1 per 4 A kuadrat Itu kan 1 per 2 A ya Dikali akar 5 Maka panjang A L nya adalah 1 per 2 A Akar 5 Nah gimana Kalau rusuknya Misal 6 Ya Kalau rusuknya 6 Gimana nih? Kalau teman-teman ditanya panjang A L Teman-teman bisa gunakan rumus ini 1 per 2 A akar 5 Jadi A nya ya 6 Berarti 6 kali 1 per 2 Berarti kan 3 Maka hasilnya 3 akar 5 Gitu Kalau rusuknya 8 gimana? Ya berarti 4 akar 5 Tetapi Teman-teman harus Hapal rumus ini Ya Nah kalau gak hafal gimana ya? Kalau gak hafal ya hitung kayak tadi Kayak contoh ini Kita hitung aja Misalkan Ini rusuknya 6 Berarti ini 6 ya Dan B L nya berarti 3 Sehingga A L sama dengan akar dari A B kuadrat Ditambah B L kuadrat kan gitu Berarti akar dari 6 kuadrat Ditambah 3 kuadrat Sehingga akar dari 36 Tambah 9 36 tambah 9 45 kan? Jadi akar dari 45 Nah Ini bisa kita sederhanakan Akar 45 Itu kan sama aja dengan akar 9 Dikali akar 5 kan? Nah akar 9 nya kan 3 Sehingga 3 akar 5 Sama kan? Itu Baik Sekarang kita lanjut ke bagian B nya Jarak titik A ke titik M Dengan titik M merupakan titik tengah CG Mana CG? Nah ini titik CG nya ya Sekarang berarti dari titik A Kita buat garis ke CG Ke titik tengah CG Nah ini berarti titik M Nah ini berarti titik M gitu kan Teman-teman perhatikan Kalau misalkan kita mau menghitung panjang A M Berarti Ini juga sama Bisa kita buat Segitiga ya Perhatikan nih Dari A ke C Kita buat garis Nah dari C ke M Maka Jadi segitiga kan? Gitu Sehingga Inilah segitiganya A C M Dengan A C Berapa A C? Ingat gak? A C itu kan diagonal Ruang ya Ada rumusnya Langsung aja Yaitu A akar 2 Nah kalau untuk yang ini harus hafal nih Karena ini sering Sering banget digunakan Sehingga A C nya itu adalah A akar 2 Kemudian C M berapa C M? Ya C M nya sama kayak tadi Itu adalah setengah A Sehingga untuk menghitung A M Sama dengan akar dari A C kuadrat Ditambah C M kuadrat Gitu kan? Kita masukkan angkanya Berarti jadi Akar kuadrat dari A akar 2 kuadrat Ditambah 1 per 2 A kuadrat Nah kita kuadratkan nih Berarti kan A kuadrat Dikali 2 Berarti jadi 2 A kuadrat Ditambah ini 1 per 4 A kuadrat Nah ini sama-sama A kuadrat Berarti bisa kita hitung Ini 2 bisa kita ubah menjadi 8 per 4 ya Sehingga 8 tambah 1 9 Sehingga akar dari 9 per 4 A kuadrat Nah akar dari 9 per 4 A kuadrat itu adalah 3 per 2 A Sehingga kalau misalkan rusuknya 6 Terus ditanya panjang A M Nah kalau teman-teman hafal rumus ini Berarti kita bisa gunakan rumus langsung 3 per 2 dikali 6 Berarti 6 bagi 2 3 kan 3 kali 3 9 Maka panjang A M nya 9 Kalau rusuknya 6 Gitu Jelas ya? Nah kalau rumusnya lupa Yaudah kayak tadi aja Kita guna Kita hitung dengan menggunakan teorema Pitagoras Berarti jadi A M sama dengan Akar dari A C kuadrat tambah C M kuadrat Sama dengan Nah ini berarti kan A C nya Kalau rusuknya 6 Ya berarti 6 akar 2 kan Nah ini setengahnya dari 6 Berarti 3 Sehingga ini 6 akar 2 kuadrat Ditambah 3 kuadrat Nah 6 akar 2 kuadrat itu berarti 6 kali 6 3 6 kali 2 Berarti 7 2 Ditambah 9 Sehingga akar 81 Berapa akar 81? 9 Sama kan menggunakan rumus tadi Gitu Kita lanjut ke yang C nya Jarak titik A ke titik N Dengan titik N merupakan titik tengah EC Mana EC? Wah ini dia EC nih EC berarti apa tuh? Diagonal ruang ya Berarti EC itu diagonal ruang Titik A ke titik tengah Berarti dari sini Nah ini kita Tulis titik N Jadi panjang AN Nah untuk menjawab soal ini Coba teman-teman perhatikan Dari A ke C Ini adalah Diagonal bidang Ini kalau kita tarik ke atas Sampai sini Nah Ini kan bisa kan? Nah panjang AC Dengan panjang garis yang ini Sama Gitu kan? Coba perhatikan Nah kemudian teman-teman perhatikan Misalkan ini kita tulis X Teman-teman perhatikan segitiga A X N Atau A N X Gitu Ini kan membentuk segitiga Nah biar Nggak ribet kita turunkan Jadi seperti ini kan A X N Ya nggak? Nah Untuk A X Berarti setengah A X N nya berapa nih? Dari sini ke sini Ini kan Apa namanya tadi? Diagonal bidang ya Diagonal bidang itu berarti A akar 2 Berarti dari sini sampai sini itu A akar 2 Kalau dari sini sampai sini Ya berarti setengahnya Setengah A akar 2 Jelas ya? Yang ini tadi setengah A Sehingga kita hitung A N Sama dengan Akar dari A X kuadrat Ditambah N X kuadrat Gitu ya Kita masukkan angkanya Berarti jadi Akar dari 1 per 2 A kuadrat Ditambah 1 per 2 A Akar 2 kuadrat Kita kuadratkan Berarti jadi akar kuadrat dari Ini 1 per 4 A kuadrat Yang ini 2 per 4 A kuadrat Nah ini Udah sama kan Penyebutnya Sehingga kita tambahkan saja 1 tambah 2 Berarti 3 Sehingga akar kuadrat dari 3 per 4 Akar 2 Sehingga Akar kuadrat dari 3 per 4 A kuadrat Gitu Nah ini 3 per 4 nya bisa kita tulis Menjadi 3 dikali 1 per 4 A kuadrat Sama kayak Contoh 2 bagian A tadi ya Nah kemudian 1 per 4 A kuadrat Ini bisa kita Akarkan ya Jadi 1 per 2 A Yang ini tetap akar 3 Sehingga bisa kita tulis 1 per 2 A Akar 3 Gitu Gimana kalau rusuknya 6 Ya kalau rusuknya 6 Yaudah berarti ini Setengah Kali 6 Berarti 3 3 akar 3 hasilnya Kita coba ya Dengan perhitungan Menggunakan Teorema Pitagoras Berarti A N sama dengan Akar kuadrat dari A X kuadrat Ditambahin X kuadrat Kita Masukkan angkanya Ini untuk X Untuk A X nya Berarti ini 3 Ya Nah kita Masukkan angkanya ya Berarti untuk A X nya 3 Kuadrat ya Kemudian ini Setengah kali 6 Berarti 3 juga ya 3 akar 2 Nah jadi 3 kuadrat Ditambah 3 akar 2 kuadrat Ini berarti 9 Ini berarti 9 kali 2 18 Jadi 9 tambah 18 9 tambah 18 Berarti 27 ya Akar dari 27 Itu bisa kita Sederhanakan Menjadi akar 9 Dikali akar 3 Kan gitu Nah akar 9 itu 3 Sehingga 3 akar 3 Sama kan Nah tetapi Kalau misalkan Teman-teman Mau cepat Ya teman-teman Harus hapa rumus-rumus Yang ini Yang tadi Sudah di Hitung Nah kalaupun Gak hapa rumusnya Gak masalah Teman-teman bisa hitung Menggunakan Teorema Pitagoras Tetapi Saya sarankan Untuk diagonal Bidang Atau bidang diagonal Teman-teman Harus hapa Untuk diagonal bidang A akar 2 Untuk diagonal ruang A akar 3 Yang itu Harus hapa Karena sering banget Dipakai ya Nah ini udah Selesai Berarti pembahasan Contoh soalnya Silahkan Teman-teman Coba latihan Sudah saya siapkan nih Untuk mengukur Kemampuan Teman-teman Ini ada 6 soal Ya Silahkan dicoba Mudah-mudahan bisa Oke Selanjutnya Jangan lupa Support channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, juga share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya